Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Starfarm TV Channelnya para petani dan petanak muda Indonesia Oke dalam video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya Menggunakan dot pada anak sapi Nah tapi sebelum itu saya ngingetin buat teman-teman untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Starfarm TV ini Selain itu juga teman-teman bisa bantu like, komen, hingga share video dari Starfarm TV ini Nah bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana tetap di Starfarm TV Nah seperti yang kita ketahui di Indonesia ini Pada umumnya para petanak menggunakan ember Untuk pemberian susu pada anak sapi Namun Future Beef Australia yang menjadi para mitra para peternak sapi di Australia Menyatakan bahwa penggunaan dot pada anak sapi lebih disarankan daripada menggunakan ember Nah kenapa? Nah yang pertama Alasan penggunaan dot ini pada anak sapi itu Yang pertama anak sapi akan lebih menghasilkan banyak saliva Nah untuk yang belum tahu saliva ini adalah air liur Nah saliva ini memiliki peranan penting dalam aktivitas menyusu pada anak sapinya tersebut teman-teman Dan juga pada saat penggunaan dot ini Anak sapinya pun akan lebih relax gitu Akan lebih pelan seperti dia menyusu pada induknya teman-teman Dan selain itu juga Fungsi dari saliva ini yaitu untuk menyeimbangkan pH Pada badan anak sapinya tersebut Dan juga menjadi atau sebagai antibiotik alami pada anak sapi Nah alasan yang kedua Kenapa dot ini lebih disarankan penggunaannya daripada ember Nah penggunaan ember sendiri akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada anak sapi tersebut teman-teman Nah sebelumnya sapi itu memiliki 4 lambung ya teman-teman Yang pertama itu ada rumen, retikulum, omasum, dan obamasum Namun pada anak sapi seperti ini Ini lambung yang berfungsi itu cuma satu teman-teman Nah jadi kalau misalkan kita memberikan susu pada ember Anak sapinya pun akan minumnya akan lebih cepat Dan si susu dari anak sapi yang diminum itu Akan menguap dan terfermentasi pada lambung rumen Sehingga akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu Nah jadi bisa kita ingat ya teman-teman ya Betapa pentingnya penggunaan dot pada saat pemberian susu kepada anak sapi ini ya teman-teman Nah seperti kata pepatah Apa yang kita tanam itulah yang nanti akan kita tuai Nah sekian video kali ini Sampai jumpa di pembahasan video-video selanjutnya teman-teman Jangan kemana-mana tetap di Starfarm TV Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman